Nama Ide Bagus Rai Darmawijay Mantra sebagai kandidat calon gubernur dalam pemilihan Gubernur Bali 2024 sudah diajukan oleh DPD Partai Gerindra Bali ke Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Madi Muliawan Arya atau Akrab dipanggil Degajah, Jumat 3 Mei 2024. Degajah mengaku mengajukan tiga nama, salah satunya Rai Mantra yang diajukan ke Sekjan Partai Gerindra. Diketahui bahwa Rai Mantra adalah mantan wali kota Denpasar yang lima tahun lalu bertarung dalam pilgu Bali melawan Wayan Koster. Langkahnya digagalkan oleh kader PD perjuangan tersebut. Tahun ini dalam pemilu 2024 ia kembali maju sebagai calon perseorangan DPDRI dan berhasil lolos dengan suara tertinggi sebanyak 494.698 suara. Ini menjadi bekal tokoh ekonomi budaya tersebut untuk maju kembali ke pilkada 2024. Selain itu menurut Degajah munculnya nama Rai Mantra dalam bursa calon gubernur berkat pilihan rakyat. Belakangan paket Rai Mantra Degajah menjadi sorotan sehingga DPD Partai Gerindra Bali melakukan komunikasi dengannya sebelum mengirim nama ke Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prekursi DPRD Bali Pemilu 2024 itu bercerita dari hasil perbincangannya. Dengan Rai Mantra semestinya tidak ada halangan. Politisi berusia 57 tahun itu disebut Degajah akan menerima pinangan apabila mendapat instruksi dari Prabowo dan Jokowi. Lebih jauh saat ini DPD Gerindra Bali sedang fokus bersinergi dengan seluruh partai politik. Mereka menyadari jumlah kursi yang di koleksi belum memenuhi ambang batas. Maka dari itu mereka membuka kerjasama untuk berkoalisi dengan seluruh partai politik sekalipun hanya memiliki satu kursi di DPRD Bali. KMB Bali Pons melaporkan.